selamat datang di channel saya insinyur koplak oke ini adalah standar perawatan mesin mobil ya pertama-tama sebelum anda menyalakan mesin mobil anda wajib lakukan hal ini buka kap mesin ya jangan hidupkan mesin dulu dibuka kap mesinnya dulu sebelum anda bepergian sebelum anda menyalakan mobil atau bepergian kemana tujuan anda Oke dibuka dulu kap mesinnya ada kaitnya di bawah logo ini ya kalau di Toyota semua hampir sama pakai di pasang ininya dulu penyanggahnya dulu dipasang ya di sana tempatnya sampai bunyi ya nah sekarang cek oli pertama anda lakukan cek eh oli apakah dia berkurang atau bagaimana di sini cabut sticknya dicabut stick dan di sini ada batas maksimal dan batas minimal dilap dulu nah ini batas maksimal ya dilap dulu ya dilap dulu nanti masukkan ulang dibersihkan dulu mungkin pakai lap atau pakai tisu boleh apa saja yang tersedia disitu sekarang masukkan ulang sampai mentok ke tempatnya tadi sampai mentok dicabut terus dicabut ya kita cek apakah oli kita berkurang atau bagaimana nah ini olinya cukup ada di titik maksimal ya ini adalah perawatan mesin mobil standar perawatan standar mesin mobil ya Nah terus kita lihat ini cadangan air radiator airnya jangan sampai di bawah batas maksimal itu ya terus cek air aki kalau menggunakan aki basah ya kalau aki kering tidak usah di cek nah ini jangan sampai airnya kurang kalau tidak bisa kita lihat levelnya air supaya menyentuh pada ujungnya tutup aki itu tutup air aki ya ya tutup cukup air aki dan juga cek ininya indikator aki kalau merah itu artinya stromnya kurang kalau biru seperti itu berarti bagus dan juga kepala kabel aki jangan sampai jamuran ini kalau ini kalau jamuran anda rebus air ya sampai mendidih disiram pasti hilang itu sudah jamurannya jangan sampai itu jamuran ya dan juga cek eh air yang ada di radiator jangan sampai itu kosong kalau itu kosong berarti ada kebocoran di cadangan radiator nggak mau nyedot ya yang ini air wiper ya sediakan juga air bersih masukkan air bersih ke dalam wiper ke dalam tankinya wiper terus juga cek itu minyak rem jangan sampai di bawah batas maksimalnya minyak rem yang ini minyak rem ini kalau di Toyota hampir semua sama ya mobil hampir semua sama-sama ini standar standar perawatan mesin mobil nah sekarang baru nyalakan di cek dulu apakah force nailing sudah netral atau belum supaya mobil anda tidak loncat seandainya anda starter kalau giginya tidak netral dengan cara ini bisa digerakkan bebas ke kiri ke kanan itu berarti sudah netral sekarang kita nyalakan mesin ya diputar ke depan kunci kontaknya sampai 10 atau 15 menit biarkan mesin menyala 10 atau 15 menit ini adalah standar perawatan mesin mobil Oke demikian bagi yang belum subscribe di subscribe di subscribe dulu ya tetap dukung channel saya mohon maaf kalau channel channel kalau video-video saya sebelumnya itu ada campur-campur kalau ini yang sekarang saya fokus ke tutorial di bidang yang otomatik mesin mobil atau motor atau yang lain-lain ya ditutup kap mesinnya jangan ditekan nanti penyok dia dilepas saja oke di kedemikian video saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati